Halo everyone, come back with me in my youtube channel Jadi kali ini aku dan Kelin bakalan nge-review renovasi park ya Eh bukan renovasi sih, ya lebih tepatnya lagi aku ngehias park Jadi lebih indah teman-teman, kalian gak sabar kan kayak gimana? Oke, oh iya aku mau kasih tau ke kalian Aku belum bisa up episode lanjutan drama aja nanti tolong ya Mungkin aku bakalan up 2 hari lagi atau aku gak tau juga sih belum bisa dipastikan Jadi mohon maaf ya buat kalian, tapi jangan berkecil hati Aku bakalan segera up itu, terus aku juga bakalan buat video yang lain ya Supaya kalian gak bosan gitu Oke, langsung aja kita bakalan ke tempatnya Lalu kita bakalan ke park Yay, eh kok gini sih? Yaudah, ayo Kita balas sekolah dulu ya teman-teman Karena Kelin bakalan nge-review park Oh iya, buat kalian yang lagi banyak tugas Oke, tabahkan diri kalian, aku juga banyak banget punya tugas Oke, kita udah sampai di parknya Tadah, jadi ini view di depannya Dan disini ada tulisannya itu Sakura Park Taman Sakura Oh iya disini aku kasih sepeda Tua sepeda Terus baru masuk itu ada dua belasem Warnanya cantik banget, aku suka banget sama warnanya teman-teman Nah, terus aku bakalan review yang dimana ya? Disini dulu ya Di sebelah sini sebenarnya ini tempat parkir mobil ya teman-teman Tapi belum diisi mobil Oh iya, sebenarnya Sakura Park ini aku pakai buat shooting film You Not Alone ya Rasaan banyak banget deh Wip-wip yang aku buat untuk film Oke, disini ada pedagang kue Tapi kuenya baru isi dua Disini juga ada pedagang cemilan Next, disini itu tempat duduk Terus aku kasih hiasan deh Supaya kelihatan lebih Indah gitu teman-teman Next, di sebelah sini ada pedagang ya Ya, nah yang namanya juga kayak pasar malam gitu Atau acara malam gitu pasti ada pedagang ya teman-teman Jadi disini ada pedagang bola-bola Dan pedagang baju Eh, jangan diinjek dong Ntar kotor, kasian dong pedagangnya Nah, di sebelah sini ada yang spesial Walaupun ini gak totalitas banget sih Tapi aku seneng aja gitu buat kayak gini Ini tuh kalian tau kan Kayak arena bermain gitu Ini tuh kayak Apa ya Lempar-lempar kaleng gitu Tapi cara bermainnya beda ya Nanti di video Eh, bukan video Nanti di filmnya Bakalan ditunjukin bagaimana caranya bermain Di sebelah sini ada permainan bola basket Itu tuh yang masuk-masukin bola basket Ini gak mirip banget sih Cuman ya Lumayan ya lah ya Yang namanya juga Eh, aduh kok kayak gini sih Yang namanya juga pasar malam Kalau gak diisiin kayak gini Ntar gak menyenangkan ya teman-teman Next, sebelah sini ada tulisan Sakura City Artinya ini tuh kawasan Kota Sakura ya teman-teman Oke Karena Ini sudah ada di depan mata kita langsung Hmm, kalian bakal nge-review panggungnya Jadi di Sakura Park ini Ada panggungnya ya teman-teman Kayak apa ya aku bilang Hmm Mungkin di daerah kalian itu Ada ya yang namanya lapangan Ya, seperti itulah ya teman-teman Hmm, gak bisa bawa Beneran nih ya Yaudah, begitu kita turun edge ya Nah, disini ada Hmm, apa ya Aku lupa banget Hmm, speaker Ya Ada speaker Terus disini ada meja DJ Mungkin di filmnya ada DJ ya teman-teman Oke, next Di sebelah sini juga ada speaker Terus disini polos aja Belum isi Belum diisiin Hmm Tulisan Jadi maksud aku itu diisiin kayak gini itu Kalau misalnya ada yang nyanyi Itu namanya Aku isi deh disana teman-teman Oke, kita berlari next Eh, disini masih ada karpet Oh ya, disini itu tempat orang-orang yang lagi pentas Terus duduk disini ya Hmm, oh ya Kenapa aku buatnya cuma karpet? Karena Ya, kalau aku buat tenda Atau tempat rias itu Gak cukup tempatnya teman-teman Jadi maafin aku ya Oke, saatnya aku lari ke tempat selanjutnya Oh iya Disini nih ada perubahan juga Disini aku kasih tumbler Heart dan Basem Supaya kelihatan lebih indah lagi teman-teman Next Eh, ada Yuta dan Mio Hai Yuta Mio Wah, mereka cuek banget teman-teman Udah-dah Begitu aja Disini ada tanaman Seperti biasa Vosnya Eh Vosnya itu Aku pake dari Batch Dan Vosnya Gap plan Cintai gak sih? Oke Eh, bentar dulu Aduh Kelly Ada apa dengan leluk wajahmu? Kok kamu kayak gitu sih? Datar banget Sudah kan kita lagi nge-review Yaudah Next Di sebelah sini itu Bagian yang paling aku suka banget Karena Di sebelah sini ada Karena di sebelah sini itu Ada kayak Barang antik gitu ya teman-teman Ini tuh sebenarnya Kursi dorong Atau kursi Yang ada di rumah sakit itu teman-teman Tapi aku rubah teksturnya Dan dijinin Warna gold deh Cantik gak sih? Di sebelah sini Sama juga Aku kasih tanaman Dan ini juga Cetik banget Menurut aku Ya itu kayak bersinar gitu Teman-teman Next Di sebelah sini Gak ada perubahan Banyak-banyak Cuma ada tumbler Dan follow-up plan aja Nah disini Ada Permainan lagi teman-teman Disini itu kayak ada Permainan Kalian tau kan? Yang Apa ya namanya? Aku lupa banget teman-teman Tapi ini sering ada Di tempat-tempat bermain gitu Kayak ada lagu Terus kalian tinggal Injek ini deh Kayak piano gitu Oh iya Ini lagunya Lagu Candlelight NCT Dream Kenapa aku Kasih lagunya NCT Dream? Karena aku NCT Zone teman-teman Oke next teman-teman Saatnya kita ke Arena selanjutnya Ini arena Favorit Buat anak-anak ya teman-teman Ini tuh ada Eh Salah pencet lagi Nah disini tuh Kita bisa duduk ya teman-teman Nah bayangin aja ya Ceritanya kita lagi main bola-bola Yuhu Seru banget Bola-bolanya warna-warni deh Next Disini yang terakhir Aku cuma tambahin Lampu jamur Supaya lebih cute gitu Udah teman-teman Segitu aja Video aku Eh belum-belum Yang disini belum Disini kan sebenernya tempat Buat manjat-manjat gitu ya teman-teman Tapi aku ubah jadi tempat Berpose Jadi kita bisa duduk Terus foto-foto udah disini Cantik gak sih? Oke Teman-teman Subscriber aku Yang bener-bener aku sayang banget sama kalian Thanks for watching Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe Oh ya Jangan lupa kalian tonton Video-video yang sebelumnya ya Buat kalian subscriber baru aku Jangan khawatir Kalian itu gak bakalan rugi Subscribe channel aku Karena aku bakalan terus update video Dan itu gak sampai lama-lama banget ya teman-teman Kalau aku sampai 2 hari gak nge-food video itu Artinya aku lagi sibuk gitu ya teman-teman Oke see you next video Bye либо selamat menikmati selamat menikmati